BAB 651, pengusiran. Nama, sistem bintang ilahi penulis, serif kucing bunga, plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari BAB terbaru sistem bintang tingkat dewa. Untungnya, Feng Xiaohua akhirnya merasa bahwa tamparannya tidak sia-sia. Zhang Yu akhirnya diskors. Itu untuk mencapai tujuan akhir menginginkan balas dendam. Tentu saja, Feng Xiaohua juga tahu. Meskipun Zhang Yu hanya menghukum penangguhan kelas saat ini, hal-hal pasti tidak sesederhana itu dan sudah berakhir. Pamannya juga adalah wakil direktur yang memimpin pekerjaan Biro Pendidikan. Dalam industri pendidikan kota Zhonghai, dia juga merupakan sosok yang sangat banyak bicara. Zhang Yu membuatnya menjadi sangat jelek di depan umum, bagaimana itu bisa sepenuhnya diimbangi dengan hanya memberikan hukuman penangguhan. Dari sudut pandang Feng Xiaohua, Zhang Yu setidaknya harus menerima hukuman karena dikeluarkan. Dan bahkan jika Zhang Yu keluar dari sekolah menengah pertama, sekolah lain di kota Zhonghai tidak berani menerima Zhang Yu lagi. Karena siapapun yang melawan angin dan menerima seseorang yang menyinggung direktur Biro Pendidikan, itu hanya mencari ketidaksenangan direktur. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perilaku idiot yang tidak berharga, saya yakin tidak ada yang berani melakukannya. Tentu saja, Feng Xiaohua berpikir bahwa dia dapat mengubah semua ini dengan beberapa tamparan. Untuk dirinya sendiri, dia tidak ditampar. Sayangnya, jika bukan karena Zhang Yu yang marah dan kejam untuk membalas dendam, Feng Xiaohua benar-benar ingin mengejek orang lain secara langsung. Dan sekarang dia hanya bisa diam-diam bahagia untuk sementara waktu. Mengenai Ketua Serikat Mahasiswa, Feng Xiaohua sekarang tidak terlalu mempedulikannya. Di masa lalu, itu hanya demi tidak mengukus roti, tetapi sekarang tidak masalah. Titik-titik-titik Di pihak Buo Zixian, saya melihat Zhang Yu akhirnya pergi dari sekolah menengah nol. Satu, kekesalannya juga dilaporkan. Sebenarnya, Buo Zixian tidak sebahagia yang dibayangkannya di awal. Mungkin sejak awal, Anda seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Titik-titik-titik Zhang Yu kembali ke rumah. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak terlalu panas sama sekali. Feng Shueli berani menginjak hidungnya dan menyusahkan dirinya sendiri. Dan masalah ini benar-benar tidak ada habisnya. Zhang Yu memikirkan ini, dan saya tidak berencana untuk menyiarkannya lagi akhir-akhir ini. Saya harus memikirkan rencana komprehensif untuk mengajar Feng Shueli bahwa dia tahu bahwa orang yang menyinggung dirinya sendiri tidak memiliki akhir yang baik. Titik-titik-titik Segera keesokan harinya, Zhang Yu segera memiliki rencana yang bagus. Pertama-tama, dia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Feng Shueli. Karena yang disebut orang kepercayaan itu saling mengenal, dia tidak akan pernah takut dengan pertempuran. Dia harus terlebih dahulu menyelidiki semua hal Feng Shueli dengan jelas, dan akhirnya membiarkannya membakar kepalanya. Zhang Yu menggunakan keterampilan peretasan yang baru diperolehnya dan menggunakan komputernya sendiri untuk menyerang jaringan Biro Pendidikan Zonghai. Dibandingkan dengan firewall kelas profesional itu, jaringan Biro Pendidikan Zonghai tidak ada nilainya di depan Zhang Yu. Sebut saja, Zhang Yu dengan cepat mengumpulkan semua informasi dasar Feng Shueli melalui intranet Biro Pendidikan. Tentu saja, sebagian besar informasi berasal dari komputer sekretaris Feng Shueli. Tentu saja, Zhang Yu juga tahu bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kepangan kecil Feng Shueli di antara komputer kantor biasa ini. Tetapi selama dia tahu apa yang ingin dilakukan Feng Shueli baru-baru ini, Zhang Yu memilah-milah informasi yang dikumpulkan, mengikuti tindakan yang direncanakan. Zhang Yu mempelajari sedikit keterampilan pelacakan dan kamuflase, dan sering muncul di dekat kediaman Biro Pendidikan dan Feng Shueli. Menggunakan kemampuan kebalikan dari kameranya sendiri, Zhang Yu mulai memantau Feng Shueli 24 jam sehari. Jika kamera tidak dapat terbang terlalu jauh, Zhang Yu dapat berbaring di rumah untuk memantau, dan sekarang dia hanya dapat berdiri melawan matahari besar dan stasiun hantu makan es loli di dekat Dewan Pendidikan. Titik-titik-titik, di sisi Feng Shueli, saya benar-benar tidak tahu bahwa dia telah terlihat oleh orang lain. Feng Shueli sangat tidak senang baru-baru ini, meskipun dia ingin mencoba bersikap senormal mungkin, seolah-olah dia bekerja seperti biasa. Tetapi karena cahayanya yang pecah, hal itu telah dikenal luas di Biro Pendidikan. Meskipun kebanyakan orang takut menertawakan diri mereka sendiri di depan mereka, suasana di sekitar mereka masih membuat Feng Shueli merasa sedikit berbeda. Feng Shueli selalu merasa bahwa seseorang bersembunyi dalam kegelapan dan terus menertawakan dirinya sendiri. Bahkan kata-kata dan perbuatan rekan-rekan di sekitarnya tidak terlihat normal di mata mereka sendiri. Oleh karena itu, kebencian terhadap Zhang Yu, biang kela di insiden ini, juga merupakan emosi yang tak tertahankan. Dia harus membiarkan bocah itu menghilang dari semua sekolah di kota Zhonghai. Untuk menangani urusan Zhang Yu, Feng Shueli mengadakan beberapa pertemuan kelompok partai. Meskipun anggota kelompok partai Biro Pendidikan merasa bahwa untuk seorang siswa, mereka memiliki beberapa pertemuan untuk dibahas, yang terlalu banyak. Tetapi mereka juga tahu bahwa Feng Shueli telah membuat kesalahan besar dalam masalah ini, dan di bawah kemarahan seperti itu, tidak berlebihan untuk menunjukkan kinerja seperti itu. Selain itu, Feng Shueli harus menjadi bos sebenarnya dari Biro Pendidikan tahun depan, jadi semua orang tidak ingin menyentuh cetakan Feng Shueli lagi dalam masalah ini. Dalam hal ini, apa yang dia suka lakukan, mari kita lakukan. Bagaimanapun, siswa bernama Zhang Yu tidak memiliki hubungan apapun dengan dirinya sendiri, jadi tidak perlu merekrut kecemburuan Feng Shueli untuk ini. Itu saja, dengan amarah yang tak terpadamkan, Feng Shueli berulang kali menegaskan keputusan untuk mengeluarkan Zhang Yu dan tindakan hukuman terkait pada rapat komite partai di Biro Pendidikan. Pada saat yang sama, Biro Pendidikan juga menegaskan bahwa pemberitahuan tertulis akan dikeluarkan ke sekolah menengah atas di kota, meminta sekolah untuk menganggap masalah Zhang Yu sebagai peringatan, dan tidak akan ada lagi siswa yang diizinkan untuk tidak mematuhi manajemen dan dengan sengaja menyerang para pemimpin. Sederhananya, ini untuk memberitahu berbagai sekolah bahwa Zhang Yu tidak diizinkan menerima siswa tersebut. Dia telah dilarang oleh Biro Pendidikan Zhang Hai. Titik-titik-titik, hampir pada hari ketika keputusan itu dibuat oleh Biro Pendidikan, sekolah menengah pertama menerima keputusan untuk mengeluarkan Zhang Yu. Setelah Huang Ye melihat keputusan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Tampaknya Feng Shueli tidak bermaksud membiarkan Zhang Yu pergi kali ini. Ide yima, dia hanya dapat menemukan cara untuk melakukan segalanya. Huang Yan mengeluarkan ponselnya, membolak-balik buku telepon, dan memutar nomor. Titik-titik-titik, Feng Shueli pulang ke rumah pada malam hari, dan memasuki ruang tamu, dan mendapati banyak orang datang ke rumah. Kakak laki-laki dan keluarganya juga duduk di aula dan mengatakan ini kepada adik ipar mereka. Ketika Feng Shue Zhang melihat Feng Shueli kembali, dia langsung tertawa dan berkata, Shueli sudah kembali. Feng Shueli tidak mengatakan apa-apa. Dia pertama-tama memberikan pandangan refleks terkondisi pada keponakannya Feng Shaohua. Perasaan tidak puas di hatinya tiba-tiba bangkit lagi. Tentu saja, meskipun Feng Shueli sangat tidak senang dengan Feng Shueli sekarang, apa yang dikatakan orang lain juga merupakan keponakannya sendiri, dan sekarang dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Feng Shueli mengangguk kepada Feng Shue Zhang dan berkata, Kakak, duduklah dulu, aku akan berganti pakaian dan segera keluar. Kamu sibuk, kami tidak terburu-buru. Feng Shue Zhang bergegas. Setelah Feng Shueli selesai berbicara, dia pergi ke kamar tidurnya untuk berganti pakaian. Feng Shue Zhang baik-baik saja setelah melihatnya, dia hanya bisa terus mengobrol dengan adik laki-lakinya yang seng. Dan saudara iparnya berdiri dan pergi untuk menyiapkan makan malam. Tidak lama, setelah Feng Shueli berganti pakaian, dia kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Feng Shue Zhang juga tahu tujuannya hari ini, dan dia sedikit malu dan berkata, Shueli, kakak di sini untuk membayarmu, bukan? Sao Hua, tidak peduli apa, itu telah menyebabkan begitu banyak masalah bagimu. Kakak sangat menyesal. Jadi hari ini, kakak laki-laki itu membawa Sao Hua ke sini juga. Tidak ada yang lain, ingin berkelahi dan memarahi, tidak perlu melihat wajah kakak laki-laki itu, meskipun omelannya baik-baik saja, pukul dengan keras, kakak laki-laki itu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dan menatap Feng Shao Hua, dia berkata, Kelinci kecil, cepatlah dan berlututlah di hadapan paman keduamu untuk mengakuinya. Masih saja terlihat konyol, apakah menurutmu masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan beberapa tamparan? Feng Shao Hua mendengar ekspresi itu dengan ekspresi malu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia juga seorang siswa SMA? Bagaimana dia bisa berlutut agar orang lain mengakuinya? Bahkan jika kamu salah, dan pasanganmu adalah paman keduamu, itu tidak akan berhasil. Karena ini terlalu tidak tahu malu. Yang Seng duduk di samping dengan ekspresi aneh. Sepertinya dia belum tahu apa yang sedang terjadi di sini, tetapi lihatlah suasananya. Tampaknya keponakan ipar laki-laki tertua dalam masalah, dan tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Ketika Feng Shui Li mendengar ini, dia juga tahu bahwa kakak laki-lakinya hanya berpura-pura. Belum lagi dia tidak bisa mengukul keponakannya dengan tangan, menghela nafas, dan berkata, lupakan saja, kakak laki-laki. Bagaimana ini semua milik keluargaku? Karena semuanya sudah terjadi, aku percaya bahwa itu bukan niat Sao Hua. Dia mungkin telah ditipu oleh orang lain. Itu saja, ini, Feng Shui Zhang mendengar ekspresi malu. Baiklah, baiklah, jangan bahas ini. Feng Shui Li melambaikan tangannya dan menoleh ke Feng Sao Hua, lalu berkata, Sao Hua, Paman kedua sangat optimis tentang masa depanmu dan mengira kau akan menjadi anak yang menjanjikan di masa depan. Tetapi mungkin juga kau telah menerima terlalu banyak pujian selama bertahun-tahun. Jika kau mengalami beberapa kemunduran, kau tidak dapat menyesuaikan pola pikirmu dan mudah untuk melahirkan beberapa ide buruk. Paman R mengingatkanmu, jangan lupa bahwa ada seseorang di sana, aku dapat membantumu sekali, tidak mungkin untuk membantumu lagi dan lagi. Paman kedua, aku hanya Direktur Pendidikan, bukan Sekretaris Komite Partai Kota. Jika kau mengalami sesuatu nanti, jangan terus memikirkan orang lain. Ini bukan solusi jangka panjang. Kau tahu, Feng Sao Hua bukan orang bodoh. Dia tahu itu ketika mendengar kata-kata Paman. Paman kedua telah menentukan bahwa masalah ini disebabkan oleh hantu di belakangnya. Terus terang, itu untuk digunakan. Tapi ini, kemana kau ingin pergi? Sejujurnya, saya benar-benar ingin menggunakan status khusus Zhang untuk berurusan dengan Zhang Yu. Tetapi dalam masalah kecurangan yang dilakukan Zhang Yu, dia tidak benar-benar berbohong, dan Paman kedua juga mendengarkan rekaman itu. Kalau tidak, dia tidak dapat memutuskan untuk membantu dirinya sendiri. Tetapi sekarang sangat memalukan bahwa Paman kedua tidak menangkap bukti kecurangan Zhang Yu pada saat itu. Itulah sebabnya Paman kedua cukup yakin bahwa dia memanfaatkannya. Dan sekarang dia menderita, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Siapa yang bisa membuat dirinya mengatakan bahwa dia tidak memiliki alasan untuk menyebabkan hasil yang buruk seperti itu. Untungnya, urusan Zhang Yu telah berlalu, dan tidak mungkin bagi saya untuk pergi ke Paman kedua saya untuk hal-hal seperti itu di masa mendatang. Kesalahpahaman akan disalahpahami. Feng Shui Zhang duduk di samping, dan mengikuti nada bicara Feng Shui Li, dia melatih putranya untuk menemukan tempat untuk mengebor. Kemudian, untungnya, Feng Shui Li membantu mengatakan sesuatu yang baik, yang merupakan langkah mundur ke Feng Shaohua. Yang Sheng duduk di samping, benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan bertanya apa yang terjadi. Feng Shui Zhang malu untuk menjawab atas nama saudaranya. Bagaimanapun, penyebab insiden ini adalah hantu putranya. Tetapi Feng Shui Li lebih santai. Sekarang Biro Pendidikan telah diketahui oleh semua orang, tidak perlu menyembunyikannya, dan dia langsung memberitahu Yang Sheng. Yang Sheng tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia sangat marah. Bagaimana mengatakan Feng Shui Li juga saudara iparnya. Pada hari kerja, dia banyak meminjam dari pihak lain, tetapi saat ini, dia harus menunjukkan sedikit kinerja. Segera menepuk meja, bermaksud untuk menemukan beberapa orang secara pribadi untuk mengajari Zhang Yu makan, sehingga Feng Shui Li lancar. Feng Shui Li juga tahu bahwa Yang Sheng berpura-pura berada di hadapannya. Terlebih lagi, bahkan seorang direktur senior Biro Pendidikan tidak dapat menangani seorang siswa. Ketika Feng Shui Li menangani masalah tersebut, ia memberitahu Yang Sheng untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini, dan ia telah menyelesaikannya melalui jalur resmi. Tentu saja, Yang Sheng tahu bahwa Feng Shui Li tidak membutuhkan bantuannya, ia hanya menunjukkan dirinya tepat waktu. Beberapa orang sedang berbicara dan sebuah nada dering-berdering. Setelah Feng Shui Li mendengarnya, ia mengangkat telepon dan melihatnya. Tiba-tiba sedikit tertegun, mengikuti, kamu bicara dulu, aku akan menerima telepon. Setelah berbicara, berdiri dan pergi. Feng Shui Zhang dan Yang Sheng hanya dapat terus berbicara tentang sesuatu. Tentu saja, mereka sengaja menghindari topik tadi, dan tidak berencana untuk mendapati Feng Shui Li tidak senang lagi. Feng Shui Li menerima telepon, dan kembali dengan cemberut. Siapa yang menelpon dari saudara iparmu? Kamu tidak mengetahuinya. Feng Shui Li berkata, Wang Bing Song. Wang Bing Song. Yang Sheng memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, aku belum mendengarnya. Feng Shui Zhang terkejut, dan berkata, Wang Bing Song ini dipindahkan ke kota Huailin untuk menjadi wakil wali kota eksekutif Wang Bing Song. Orang yang menjadi wakil wali kota di kota Zhonghai. Feng Shui Li mengangguk dan berkata, itu dia. Feng Shui Zhang berkata, apa yang dia lakukan di telepon. Aku ingat ketika dia memegang mulut pendidikan, itu sepertinya berhubungan denganmu. Itu hanya dapat dianggap sebagai perceraian. Feng Shui Li berpikir sejenak, dan berkata, kuncinya adalah dia dan sekretarisku tidak masuk angin. Jadi kita tidak bisa membicarakannya. Feng Shui Zhang berkata, apa artinya dia menelponmu? Feng Shui Li berkata, dia menelponku. Dia benar-benar menengahi Zhang Yu itu. Aku harap aku bisa memberi Zhang Yu seekor kuda. Kalau begitu dia akan mengambil cinta pribadiku. Feng Shaohua yang duduk di samping, yang sedang bosan, mendengar kata-kata Zhang Yu, dan segera menatap Feng Shui Li dengan heran. Zhang Yu, bisakah kau mencari wakil wali kota eksekutif? Untuk menengahi dia, apakah anak itu begitu berkuasa? Aku tidak menyangka bahwa anak itu benar-benar mengenal Wang Bingzong. Feng Shui Zhang mendengar kerutan di dahinya dan berkata, jika Wang Bingzong menengahi. Shui Li, sepertinya kau tidak baik untuk memberinya muka. Oh, apa hubungannya dengan Wang Bingzong? Feng Shui Li hendak berbicara, dan telepon berdering lagi. Feng Shui Li mengangkatnya dan melihatnya, lalu berdiri untuk menjawab telepon. Ketika Feng Shui Zhang dan Yang Sheng melihat ini, mereka juga tahu bahwa Feng Shui Li sedang sibuk, jadi mereka harus melanjutkan topik dan berbicara lagi. Bagaimanapun, masalah ini tampaknya tidak mudah dipecahkan. Tidak lama kemudian, Feng Shui Li berjalan kembali lagi. Setelah duduk, mengerutkan kening, saya tidak menyangka bahwa bocah itu bahkan mengenal Wakil Direktur Su dari kantor komite partai kota. Bahkan dia baru saja menelpon untuk menengahi anak itu. Wakil Direktur Su juga menelpon. Feng Shui Zhang terkejut dan berkata, aku tidak menyangka keluarga anak laki-laki ini cukup berkuasa. Shui Li, entah itu Wang Bingzong atau Wakil Direktur Su, kau tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Apa yang akan kau lakukan? Feng Shui Li mengerang sejenak dan berkata, Wang Bingzong bukan masalah besar. Bagaimana mengatakannya, dia bukan pemimpin kota Zhonghai kita, dan hakim daerah lebih baik sekarang. Selain itu, hubungan kita normal, bahkan jika aku tidak menjualnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu adalah pihak Wakil Direktur Su, jadi tolong buat masalah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita semua adalah sekretarisku, kita tidak bisa melihat ke bawah, kita tidak bisa berpura-pura, tidak bisa mendengar mereka. Feng Shui Zhang mendengar kata-kata itu dan berkata, belajar etiket. Kalau tidak, kau bisa membiarkan anak itu pergi. Bagaimanapun, semuanya sudah berlalu, yang terbaik adalah tidak mempengaruhi hubungan kerja masa depan dengan Wakil Direktur Su. Feng Shaohua berkata dengan tergesa-gesa, tidak, paman keduaku. Bajingan Zhang Yu berani memperlakukanmu dengan sangat baik, bagaimana mungkin dia melepaskannya. Kali ini kamu harus menangkapnya dan membiarkannya keluar dari kota Zhonghai. Feng Shui Zhang mendengar dengan marah dan berkata, apa yang kamu tahu? Cepat tutup mulutmu padaku, dan telah melakukan bencana besar seperti itu. Paman kedua mengampuni kamu sekali, beraninya kamu berbicara. Kulit kencang, Feng Shaohua mendengar ekspresi depresi ini, untuk mengatakan bahwa jika paman Zhang melepaskan Zhang Yu, bukankah usahanya akhir-akhir ini akan sia-sia. Melihat bahwa aku akan menjadi ketua serikat siswa sekolah menengah nomor satu, jika aku diambil kembali oleh Zhang Yu lagi kali ini, aku akan menjadi bahan tertawaan sekolah. Feng Shui Li berpikir sejenak dan berkata, kakak tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Aku juga bertanya tentang hal itu. Wakil Direktur Zhang Yu dan Su tidak mengenalnya, tetapi keponakannya kebetulan memohon padanya, dan aku yakin itu bukan apa-apa. Terutama hubungan dekat. Lagi pula, Wakil Direktur Su meminta bantuanku beberapa waktu lalu, dan membantu menantunya pindah kerja. Aku berkata, tunggu sebentar, sekarang aku hanya punya kesempatan untuk menjadi teman baik, saya rasa saya sudah memberitahunya hal ini. Dan dia tidak bisa meminta terlalu banyak kepada saya. Itu dia, bagus sekali. Feng Shui Zhang menghela nafas lega, mengangguk, dan berkata, kamu putuskan sendiri. Beberapa orang baru saja mengatakan ini. Pesan telepon genggam Feng Shui Li tiba-tiba berbunyi. Feng Shui Li mengangkat telepon, dan setelah menekannya, sebuah pesan muncul di layar. Dapat dikatakan bahwa dia mengerutkan kening. Itu hanya menulis beberapa kata. Tunggu dan lihat, mari kita akhiri. Feng Shui Li mengerutkan kening, melihat nomor surat itu, dan tidak. Menemukan apapun yang ditampilkan, hanya beberapa xxxxx, apa artinya ini? Feng Shui Li memikirkannya dan merasa itu seharusnya salah, jadi dia berhenti memikirkannya. Titik-titik-titik, Zhang Yu meninggalkan rumah Feng Shui Li dan naik taksi, di tengah jalan, telepon berdering, mengangkatnya, dan menemukan bahwa nomornya sendiri sedang sakit. Kemudian sambungan tersambung. Hei, apakah itu Zhang Yu? Ah, benar. Kamu siapa? Aku Wang Bingzong. Pamanmu Wang, apakah kamu ingat? Oh, ingat, ingat. Paman Wang, mengapa Anda ingat menelpon saya? Kakak Zijun baik-baik saja sekarang. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, kali ini saya menelpon Anda untuk mendengarkan kepala sekolah Anda, Huang. Anda dalam masalah di sekolah. Anak Anda melakukannya. Bahkan Direktur Biro Pendidikan berani menyinggung Anda. Sekarang dipecat. Tahu mengerikan. Oh, ternyata begini. Paman Wang, saya tidak tahu apakah Presiden Huang dan Anda tidak memberitahu Anda sebab dan akibat dari masalah ini. Sebenarnya, Anda tidak menyalahkan saya untuk masalah ini. Anda menyalahkan Feng Shueli. Tentu saja Paman Wang tahu. Kepala sekolah Huang juga telah memberitahuku dengan jelas. Sejujurnya, masalah ini benar-benar tidak menyalahkanmu. Namun, pada akhirnya, caramu menangani masalah itu memang agak berlebihan. Tidak heran Feng Shueli akan menggigitmu. Jangan biarkan itu terjadi. Paman Wang baru saja menelpon Feng Shueli, berharap untuk menjadi pembawa damai. Tetapi Feng Shueli tidak setuju sekarang. Hanya untuk memikirkannya, sejujurnya, aku rasa aku tidak punya banyak harapan. Karena awalnya di kota Zhonghai pada saat itu, hubungan kami rata-rata. Belum lagi aku sekarang telah dipindahkan ke kota Huailin. Petik 2 Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Paman Wang atas perhatiannya. Sebenarnya, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku tidak perlu merepotkan Paman Wang. Hahaha, lebih baik jika kamu bisa menyelesaikannya. Tetapi bagaimanapun, karena masalah ini sudah terjadi. Jangan terlalu menekanmu. Jika tidak berhasil, Paman Wang dan aku sekarang berada di kota Huailin. Kamu juga sama saja dengan datang ke sekolah menengah di sini. Aku juga mendengar kepala sekolah Wang mengatakan bahwa kamu belajar dengan sangat keras di sekolah. Dan aku juga sangat senang. Pikirkanlah, tidak jauh dari kota Huailin, bagaimana mungkin itu bisa menjadi provinsi. Paman Wang, kalau begitu biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Kalau memang tidak berhasil, aku akan pergi ke Huailin untuk meminta bantuanmu. Menurutmu begitu? Baiklah, telepon aku kalau sudah ada keputusan. Ini nomor teleponku. Aku akan menunggumu. Oke, terima kasih Paman Wang. Bawalah adik ipar yang baik, dan saudara si Jun. Zhang Yu menutup telepon. Matanya berputar, diikuti oleh senyum, diikuti oleh senandung Xiaoko. Mobil melaju sepanjang jalan menuju rumahnya. Titik-titik-titik. Feng Shui Li bangun pagi-pagi keesokan harinya. Setelah sarapan, ia menerima telepon dari pengemudi dan pergi bekerja seperti biasa. Feng Shui Li naik lift untuk turun ke bawah. Tidak terlalu jauh dari pintu. Tiba-tiba ia terpeleset. Ia merasakan kehilangan pusat gravitasi dan duduk di tanah dengan pantat yang tidak terkendali. Karena tidak ada tindakan pencegahan momong-omong, jongkok asteris-asteris-asteris ini dapat dianggap sebagai duduk dengan kokoh. Feng Shui Li merasa bahwa pantatnya sangat menyakitkan. Dapat dikatakan bahwa mulai dari tulang ekor, ia menarik nafas dan membunuh hidupnya sendiri. Ia menarik nafas dingin, menoleh dan tampak mati, dan menemukan bahwa sebenarnya ada kulit pisang di tanah. Ternyata ia sangat tidak beruntung. Ia menginjak kulit pisang ketika ia keluar. Bagaimana mungkin itu hanya seinci. Kemarahan baru Feng Shui Li. Aku keluar pagi-pagi dan benar-benar menemui hal semacam ini. Siapa yang tidak beretika. Bagaimanapun, Feng Shui Li adalah seorang direktur. Dia tidak bisa memarahi jalanan seperti seorang perempuan jalan. Dia hanya bisa mengumpat dalam hatinya dan berdiri untuk membantu tanah. Tapi dia tiba-tiba mencium bau busuk di dekatnya, seolah-olah dia sendiri ada di biro itu. Sangat dekat. Lalu apa itu? Feng Shui Li melihat sekeliling, tidak ada yang aneh ditemukan di dekatnya. Tetapi sepertinya baunya terlalu dekat, Feng Shui Li memeriksa tubuhnya dua kali, dan akhirnya menemukan bahwa ada gelembung kotoran di bawah pantatnya, dan dia kebetulan duduk di gelembung itu dengan pantatnya. Sial. Feng Shui Li hampir tidak menguntahkan darah saat ini. Dia telah menginjak kulit pisang dan cukup sial, dan akhirnya duduk di kotoran di bagian bawah. Hampir, itu hanya akan memacu tempo Anda sendiri. Feng Shui Li buru-buru bangkit, berbalik dan melihat celana, hanya untuk menemukan bahwa semua celana terbuat dari kotoran, yang merupakan bau busuk yang tidak normal. Feng Shui Li tidak tahan dengan perasaan mual dan melihat arloginya. Dia tahu pagi ini di biro ada pertemuan penting lainnya, tetapi masalahnya sekarang adalah Anda tidak dapat mengenakan celana bau untuk pergi ke unit untuk mengadakan rapat. Bukankah itu akan membuat orang merokok? Tidak mungkin. Feng Shui Li hanya bisa berjalan ke arah pintu lagi, ingin pulang dan berganti pakaian. Feng Shui Li baru saja berjalan ke pintu. Seseorang yang kebetulan berada di gedung yang sama keluar, dan ketika dia melihatnya, dia tersenyum. Direktur Feng. Bukankah Anda pergi bekerja? Feng Shui Li berkata dengan malu, waktunya belum habis. Setelah itu, dia berlalu dengan cepat. Titik-titik-titik. Bau sekali. Suara di belakang segera datang. Dengan sedikit aneh. Titik-titik-titik. Feng Shui Li berjalan menuju lift dengan wajah jelek. Ketika dia datang ke lift, Feng Shui Li meraih kartu aksesnya, tetapi merabas sakunya, tetapi dia tidak menyentuh kuncinya. Tidak. Ketika saya pertama kali turun, saya sepertinya memiliki kuncinya. Apakah itu jatuh ke dalam lift? Feng Shui Li mengerutkan kening, dengan hati-hati memeriksa semua sakunya lagi, diikuti dengan menekan lift lagi, dan menemukan bahwa tidak ada lift di lantai. Pada saat ini, kemarahan di hatinya tidak dapat ditekan. Feng Shui Li menahan amarahnya, berbalik, dan melihat dengan hati-hati di mana dia baru saja lewat, terutama di dekat kotoran, tetapi tidak menemukan apapun. Saya kehilangan kunci saya. Sekarang lebih baik, ada rumah yang tidak bisa saya kunjungi lagi. Saya tidak punya gantungan kunci identitas. Saya bahkan tidak bisa menggunakan lift. Bisakah saya naik ke lantai 23 untuk melihatnya? Feng Shui Li berpikir besar. Sekarang jika dia menelpon istrinya untuk memberinya kunci, dia harus menunggu sampai tahun monyet. Masih ada sesuatu yang terjadi di pagi hari. Feng Shui Li memikirkan hal ini, dan menghentakkan kakinya dengan keras, dan tidak berencana untuk pulang. Dia hanya pergi ke unit. Feng Shui Li memaksakan bau busuk di sekitar tubuhnya, dan meninggalkan lingkungannya. Ketika saya melewati penjaga pintu, saya harus bertanya apakah ada yang mengirim kunci, tetapi situasinya sangat memalukan. Telepon istri saya dan tanyakan, mobil Biro Pendidikan, seperti biasa, diparkir di sisi komunitas. Pengemudi Biro Pendidikan melihat Feng Shui Li keluar dari cermin, buru-buru keluar dari mobil, dan membantu Feng Shui Li mengemudikan pintu. Tutup pintu di sana. Feng Shui Li berkata dengan cara yang tidak bijaksana, diikuti dengan tidak naik ke sisi jalan, tetapi berjalan ke sisi mobil, tidak menghadap jalan, dan membuka pintu. Feng Shui Li melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada yang memperhatikan dirinya, dan dengan cepat melepas celananya, hanya mengenakan pakaian dalam, dan masuk ke dalam mobil. Pengemudi itu sedikit bingung, dan dia tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan direktur. Dia hanya bisa bergegas ke sisi ini untuk melihat apa yang terjadi. Feng Shui Li menggulung celananya dan menyerahkannya kepada pengemudi, cari kantong plastik. Masukkan ke dalam bagasi dan bungkus lebih rapat. Pengemudi itu mengambil celana itu dengan tergesa-gesa, tetapi bau busuk terus-menerus menusuk rongga hidungnya, yang membuatnya ingin muntah, tetapi pengemudi itu tahu bahwa melihat wajah direktur, dia tahu bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebenarnya, saya masih tidak membicarakannya, dan menyentuh cetakannya. Pengemudi itu menyingkirkan celananya, diikuti dengan mengeluarkan dua kantong plastik di dalam mobil, dan kemudian memasukkan celana panjang Feng Shui Li ke dalam tas yang kokoh dan akhirnya melemparkannya ke bagasi mobil. Mobil itu mengikuti melaju kencang ke arah biro pendidikan. Feng Shui Li sedang duduk di mobil, wajahnya jelek dan sekarat. Meskipun dia telah melepas celananya, masih ada bau busuk di sekelilingnya. Kekesalan di hatinya ini hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk mengatakan bahwa saya cukup sial akhir-akhir ini, bukan menginjak kotoran saat keluar, tetapi duduk di kotoran, itu hanya akan menjadi sial. Mobil segera melaju ke kompleks biro pendidikan, diparkir di tempat parkir di samping. Feng Shui Li menatap pengemudi dengan pandangan jelek dan berkata, Siaoyuan, Pergi ke penjaga pintu dan minta kunci cadangan untuk kantorku. Lalu pergi ke lemari dan bawakan pakaian olahraga dan sepatu kets berwarna gelap kepadaku. Masuklah ke mobil. Pengemudi dengan nama keluarga Yuan mengandukan kepalanya dan tidak bertanya apa-apa. Turun dari bus dan pergi bekerja, tidak lama. Pengemudi itu membawakan satu set pakaian olahraga dan sepatu kets hitam kepada Feng Shui Li. Feng Shui Li benar-benar mengganti pakaiannya di dalam mobil. Setelah mengganti pakaiannya, Feng Shui Li merasa lebih nyaman sekarang. Meskipun bau samar masih ada, itu jauh lebih kuat daripada keadaan di mana orang tidak diizinkan masuk pada awalnya, diikuti dengan membawa tas, keluar dari mobil, melewati pintu, dan mengabaikan siapapun yang menyapa dirinya sendiri. Langsung pergi ke kantornya. Setelah Feng Shui Li memasuki kamar, dia mengunci pintu. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya sebentar dan menyemprotkan sedikit parfum pria yang akhirnya mengusir bau jamur. Feng Shui Li berdiri di depan cermin di kamar mandi, menarik nafas dalam-dalam, dan membiarkan suasana hatinya membaik sesegera mungkin. Saya harap hal-hal yang tidak beruntung ini hanya sementara. Titik-titik-titik. Oh, ada ketukan di pintu. Titik-titik-titik. Feng Shui Li menarik nafas dalam-dalam, mencelupkan air ke tangannya, menyeka rambutnya, berbalik ke pintu, membuka pintu. Melihat sekretarisnya berdiri di luar pintu. Feng Shui Li tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan kembali, datang ke dispenser air, dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Sekretaris itu mengikuti dan berkata, Sekretaris, Wakil Wali Kota Liu menelpon, seharusnya datang pukul 9, tetapi sekarang dia dalam masalah sementara dan mengubahnya menjadi pukul 10. Anda dapat melihat ruang rapat kelompok partai tepat waktu, untuk memulai, atau menunggu Wakil Wali Kota Liu datang dan mulai. Feng Shui Li memikirkan cangkir air dan berkata, beritahu anggota kelompok partai. Rapat dimulai tepat waktu, tetapi rapat untuk sementara diubah menjadi rapat persiapan. Setiap orang harus mencoba menyatukan pendapat mereka. Setelah Wakil Wali Kota Liu tiba, dia dapat menarik kesimpulan sesegera mungkin. Petik 2 Petik 2 Oke, Sekretaris itu mencatat beberapa kali di buku dan berkata, juga, itu adalah kepala yang dari Departemen Kader. Saya ingin melaporkan kepada Direktur tentang pekerjaan itu, mengatakan bahwa, itu adalah tentang penyesuaian tim kepemimpinan Taman Kanak-Kanak Umum di Distrik Beiguan. Anda lihat, Feng Shui Li mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tidak senang, apa yang terjadi dengan tim Taman Kanak-Kanak. Apa yang bisa Anda laporkan kepada saya? Direktur Zhang belum kembali. Yang tua ini, itu hanya karena angin. Anda katakan padanya, biarkan dia berbicara dengan Direktur Zhang, dan jika dia punya kesimpulan, katakan saja padaku. Petik 2 Begitu, Sekretaris itu mengangguk. Oh, ada ketukan di pintu, mereka berbalik pada saat yang sama dan melihat seorang wanita berdiri di pintu kantor. Titik-titik-titik, kepala Kian ada di sini. Sekretaris itu berbalik untuk melihat wanita itu dan langsung tersenyum. Kian Lili tersenyum dan mengangguk pada Sekretaris, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Feng Shui Li melihat ini dan berbalik ke Sekretaris dan berkata, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Sekretaris itu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu dan berbalik untuk meninggalkan kantor wakil Direktur. Kian Lili masuk ke ruangan, menutup pintu, dan menguncinya lagi. Feng Shui Li mengerutkan kening dan berkata, jangan kalian semua katakan itu. Tidak ada yang istimewa di siang hari, jangan datang ke kantorku untuk mencariku. Betapa buruknya bagi orang lain untuk melihatnya. Kian Lili tersenyum dengan cemberut dan berkata, aku baru saja melihatnya, tidak ada seorang pun. Selain itu, aku belum melihatmu dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, jadi aku datang untuk menemanimu. Dengan tangan Feng Shui Li, burung kecil itu tampak seperti seorang pria. Feng Shui Li melihat hatinya melunak, menggelengkan kepalanya, dan saling berpelukan. Keduanya berjalan ke sofa bersama dan duduk bersama. Kian Lili bersandar pada tubuh Feng Shui Li, dan berkata, Shui Li, kamu tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Bukankah semua hal di masa lalu telah berlalu? Apa yang kamu ingin dia lakukan? Feng Shui Li mengerutkan kening, dan mendesah, aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Sungguh sial, aku bertemu orang gila di sekolah menengah pertama, dan aku tidak mengatakan hal yang sangat buruk. Aku menginjak kulit pisang pagi ini dan duduk di atas kotoran. Kau tidak tahu, aku hampir meledak pagi ini. Tidak, Kian Lili berkata dengan heran, menutup mulutnya. Feng Shui Li berkata tanpa daya, kenapa tidak? Baru-baru ini aku sangat sial. Kian Lili mengerang sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, benar. Aku mendengar Xiao Li di kantor mengatakan bahwa ada seorang guru Hu yang melihat sesuatu, dengan akurat, atau, membantumu menemukannya. Aku tidak percaya itu. Apa yang begitu baik tentang itu? Feng Shui Li menggelengkan kepalanya. Kian Lili berkata, lihat apa masalahnya. Bagaimana jika itu benar-benar berguna? Selain itu, ini akan menjadi masa kritis bagimu untuk menyebutkan direktur, dan kamu harus bersiap untuk itu. Setelah itu, aku masih genit mengatakan, upacara belajar. Dengarkan orang lain sekali saja. Oke, Feng Shui Li merasa gatal ketika mendengar kalimat ini. Dia tentu saja menatap wajah cantik orang lain itu, mengulurkan tangannya dan mengaitkan dagu orang itu, dan tersenyum, baiklah. Kalau begitu dengarkan kamu, tapi menurutku tidak ada yang menguasai uang, kamu berhasil untukku. Dia berkata dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan bergegas maju sekaligus. Ada senyum di kantor untuk sementara waktu. Sepuluh ribu kata dihilangkan di sini, silakan menebusnya sendiri. Titik-titik-titik, seorang pria keluar dari taksi dengan wajah muram, menatap gedung biro pendidikan di depan, dan berjalan menuju gerbang. Gerbang biro pendidikan memiliki pintu yang dapat ditarik secara elektrik, yang biasanya tertutup, bukan mobil biro pendidikan. Pergerakan orang yang normal, membutuhkan pintu kecil di satu sisi. Pria itu berjalan lurus melewati pintu kecil di satu sisi dan langsung masuk ke dalamnya. Hei, kawan, siapa yang kamu cari? Penjaga pintu di ruang penjaga pintu segera mengetahuinya dan membuka jendela dan berteriak. Ketika pria itu mendengar kata-kata itu, dia langsung berhenti dan berbalik sejenak, lalu berbalik dan berkata, saya mencari seseorang. Penjaga itu mendengar kerutan di dahi, dan berkata, siapa yang tidak tahu kamu sedang mencari seseorang? Saya bertanya siapa yang kamu cari. Menurut aturan, saya mencari seseorang untuk mendaftar, dan kamu bisa masuk setelah saya menelpon melalui telepon. Ketika seorang pria meminta panggilan telepon, dia tiba-tiba memiliki ekspresi aneh. Jika dia dapat memberitahu pihak lain, apalagi yang akan dia lakukan. Tentu saja, tergantung pada situasinya, jika penjaga pintu tidak diberi nama sekarang, pihak lain tidak boleh membiarkan dirinya masuk. Sebaliknya, dia akan membuat sesuatu terjadi. Masalah itu menyebabkan pihak lain mengambil tindakan pencegahan dan harus berkata, saya mencari berita propaganda ke Lumeng. Siapa namamu? Saya akan menelpon dan menghubungi Lumeng. Penjaga itu berkata, pria itu ingin mengatakan bahwa dia agak khawatir. Dia sebenarnya tidak begitu mengenal Lumeng, tetapi dia hanya mengetahuinya. Jika penjaga gerbang memanggil untuk menyebut dirinya, apa yang akan dia katakan? Bagaimana jika Lumeng bersama Biao? Si? Itu. Sementara penjaga itu menunggu untuk mendengar nama pria itu. Tiba-tiba, pop, suara keras datang, menendang semua orang. Kedua penjaga di ruang penjaga pintu ketakutan dan melihat suara itu pada saat yang sama, dan menemukan bahwa kaca jendela di sisi ruang penjaga pintu pecah, dan pada saat yang sama sebuah batu telur besar jatuh ke tanah dan terus berputar. Kedua pria di ruang petugas kebersihan tercengang. Satu berdiri dan melihat keluar melalui jendela yang pecah. Yang lain keluar dari rumah dan berlari ke gerbang untuk melihat siapa yang telah kehilangan batu itu. Keduanya, melihat dengan hati-hati di sekitar, dan tidak menemukan orang asing sama sekali, bisa dibilang, selain mobil yang lalu lalang di jalan, tidak ada pejalan kaki di dekatnya. Siapa gerangan orang itu? Siapa yang kehilangan batu itu? Penjaga pintu di dalam keluar dan mendatangi orang pertama. Anda bertanya kepada saya, Kepada siapa saya bertanya, tidak ada seorang pun yang terlihat. Penjaga pertama mengerutkan kening, biarkan ruang pemantauan menyesuaikan pemantauan. Kata penjaga pintu kedua, hanya itu cara, mobil itu lewat, baru saja menabrak batu bundar itu. Sungguh sial, hari ini saya mendengar bahwa seorang pemimpin akan datang ke sebuah pertemuan, dan ini terjadi. Penjaga pertama kesal, itu tidak akan berhasil. Siapa yang menyuruh kita mengejar orang ini? Baiklah, bagaimana dengan pria tadi? Setelah itu, penjaga pintu kedua menoleh dan melihat ke halaman, dan mendapati bahwa pria itu tidak terlihat lagi. Saya tidak memperhatikan, mungkin saya masuk. Jangan khawatir tentang dia, mari kita bereskan dengan cepat. Selesaikan pemantauan, jika pemimpin bertanya, lebih baik memiliki akun. Titik, titik, titik. Baru saja, pria itu mengambil risiko dipecah oleh jendela ruang penjaga pintu, dan berjalan pergi. Untungnya, ada kesempatan seperti itu. Kalau tidak, saya hanya akan terjebak di gerbang, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu dengan cepat memasuki gedung biro pendidikan, melihat tanda indeks lantai unit di dinding, melihat tanda kantor wakil direktur, mendengus dingin, mengikuti lift, dan langsung naik ke atas. Pria itu datang ke pintu kantor wakil direktur dan mendapati bahwa pintunya tertutup. Meskipun kemarahan di hati pria itu dapat dikatakan tidak normal, ada beberapa keraguan. Titik, titik, titik. Itu hanya pesan teks yang tidak dapat dijelaskan. Mengenai isinya, itu belum dikonfirmasi. Memikirkan hal ini, pria secara alami sedikit malu. Pria itu memikirkannya dengan saksama. Jika terjadi kesalahpahaman yang tidak normal, jika dia terlalu impulsif dan berhadapan dengan pimpinan biro pendidikan, itu akan mudah menimbulkan masalah. Setelah mendapat masalah, istriku harus menggosok pantatnya. Mengingat hubungan antara dua orang dalam keluarga sekarang dipertaruhkan, jika ini terjadi lagi, pada dasarnya itu tidak mungkin. Pria itu memikirkannya berulang-ulang, alih-alih mendobrak pintu secara impulsif, dia berjalan mendekat, memutar gagang pintu dengan lembut beberapa kali, dan mendorongnya lagi, dan menemukan bahwa pintunya terkunci, tetapi dia tidak tahu apakah ada orang di dalam. Pria itu menarik napas dalam-dalam, menempelkan telinganya ke pintu, dan mendengarkan dengan saksama suara di kantor. Awalnya, pria itu tidak dapat mendengar apapun, tetapi setelah mendengarkan beberapa saat, sepertinya ada sesuatu di dalam. Suara Wusheng adalah suara wanita, dan dia bersenandung. Titik-titik-titik. Pada saat ini, Feng Shueli dan Kian Lili dapat dikatakan mulai gelap di kantor. Awalnya, menurut kehati-hatian Feng Shueli, dia tidak akan pernah berani melakukan hal-hal seperti itu di kantornya. Menurut situasi umum, mereka berdua membuat janji pada waktu dan tempat secara pribadi, dan kemudian menemukan apartemen pribadi yang tidak dapat diakses dan menjadi gila. Namun baru-baru ini, dia terlalu sial, dan tekanan tabungannya terlalu besar. Itu adalah pertama kalinya di kantor dia mulai terlibat dalam angin dan hujan. Secara alami, kegembiraan tidak pernah dialami oleh Feng Shueli. Titik-titik-titik. Ketika pria itu mendengar suara di ruangan itu, kemarahan membara di hatinya. Mungkin wanita di rumah orang lain, dia tidak begitu yakin, tetapi wanita di rumahnya sendiri, dia tahu itu. Ketika Kian Lili bersemangat, dia suka membuat sedikit perubahan dengan suaranya, jadi dia tahu pada saat pertama mendengar bahwa itu pasti istrinya. Pria bukanlah juru bicara yang keren. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Istrinya berani mengenakan topi hijau untuk dirinya sendiri, dan bahkan berani berkumpul di unit pada siang hari, dan itu tidak apa-apa. Pria itu membanting pintu dengan tangan marah dengan keras, dan membuat suara, boom, sambil berteriak, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Buka pintunya. Titik-titik-titik. Suara pria itu sangat keras, dan itu segera ditransmisikan ke kamar. Ini membuat dua orang yang sedang menikmatinya semua terkejut dengan ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah kantor, ada banyak kegembiraan, dan risikonya juga besar. Ketika dingin, ketika seseorang tiba-tiba mengukul pintu, bagaimana mungkin Anda tidak takut? Feng Shueli ketakutan, tentu saja, dan berkata dengan canggung, siapa di luar? Ekspresi kian lili berubah dan dia kehilangan suaranya, ya, itu suamiku. Apa? Feng Shueli begitu ketakutan hingga ia tiba-tiba melompat dan tidak peduli bahwa semuanya belum berakhir, dan pada saat yang sama mulai berpakaian dengan tergesa-gesa. Titik-titik-titik, pria itu menggedor pintu kantor Feng Shueli. Ia terus berteriak, kantor di lantai yang sama tidak dapat mendengar kecuali ia tuli. Orang-orang berjalan keluar dari kantor mereka dengan rasa ingin tahu dan melihat ke arah kantor direktur. Hampir semuanya mendapati seorang pria membanting pintu terus-menerus, jadi mereka datang pada saat yang sama dan berencana untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun pria itu mendobrak pintu dengan sangat keras saat ini, mustahil untuk mendobraknya dengan tinjunya. Terbakar amarah, pria itu mengangkat kakinya dan membanting pintu, berharap untuk membuka pintu. Ketika sekretaris Feng Shueli melihat ini, ia bergegas menghampirinya. Apa? Yang Anda lakukan, kawan? Berhenti sekarang. Sambil berbicara, ia menarik pria itu. Pria itu melepaskan tarikan dari sekretaris dan menendang pintu kamar Feng Shueli dengan keras, sambil berteriak, Kian Lili. Aku tahu kau ada di dalam, cepatlah keluar dariku. Bawa seseorang di punggungmu. Kau, wanita, anak, anak. Orang-orang yang menyaksikan keramaian di sekitar mendengar ini dapat dikatakan memiliki mata besar dan mata kecil. Tanpa diduga, pria ini sebenarnya adalah suami dari si cantik Kian Kian, dan dia datang untuk menangkap pemerkosaan itu. Benarkah? Kepala Kian berselingkuh dengan Direktur Feng. Itu berita besar. Titik-titik-titik. Feng Shueli sudah cemas seperti semut di panci panas saat ini, yang dapat dikatakan berkeringat. Dia terus berkata, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Kian Lili juga berpakaian saat ini, dan dia juga sedikit menyesuaikan emosinya, dan berkata, jangan khawatir. Buka pintunya, dan aku akan melihat bagaimana dia berani memperlakukanku. Feng Shueli mendengar ini ketakutan dan hampir mengompol, dan buru-buru berkata, kau gila. Jika rekan-rekan yang membuka pintu menemukanmu di sini, Direkturku tidak akan melakukannya. Kian Lili mengerutkan kening dan berkata, lalu apa? Aku tidak bisa melompat ke atas. Feng Shueli menenangkan emosinya dan berkata, ya, kemarilah. Setelah itu, dia datang ke lemari pakaian besar di kantor dan membuka pintu lemari. Dia menyingkirkan pakaian yang tergantung dan dengan ahli membuka pintu tersembunyi di dalamnya. Kian Lili berjalan mendekat dan melihat sekeliling, terkejut, tempat apa ini? Kau tidak begitu peduli. Feng Shueli berkata sambil mengeluarkan isinya dan mengikutinya, bersembunyilah. Ingat, jangan katakan apapun. Biarkan aku menyelesaikannya. Kian Lili melihat ke ruang kecil itu dan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menusuk pinggangnya. Feng Shueli buru-buru menarik pintu ke belakang dan kemudian memilah-milahnya, menemukan bahwa tidak ada celah. Kemudian aku mengeluarkan barang-barang itu, memilah-milahnya, dan menumpuknya di samping. Setelah tidak melihat ada cacat sedikit pun, aku buru-buru berbalik mengemasi pakaianku dan berjalan menuju pintu. Titik, kawan, kalau kau lakukan ini lagi, aku akan panggil polisi. Tingkahmu saat ini mengganggu pekerjaan normal biro pendidikan kita, tahu. Sekretaris Feng Shueli tentu tahu kian Lili ada di ruangan itu. Sebagai tameng nomor satu bosmu, tidak mungkin membiarkan situasi ini terus memburuk. Kalau bukan karena peraturan manajemen internal dari keseluruhan situasi, jangan panggil polisi sebelum momen penting. Sekretaris ini sudah lama menelpon polisi. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menarik suami kian-kian ini pergi sehingga bosku bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Untuk apa kau menarikku? Kau tidak tahu kian Lili, Biao, Si, dan direkturmu bekerja sama di rumah. Apakah biro pendidikanmu seperti ini biasanya bekerja? Kian Lili, kau beri aku keluar. Aku sudah mendengar semua suaramu. Jangan anggap aku idiot. Suami kian Lili berteriak. Bisa dikatakan itu telah membuat seluruh biro pendidikan khawatir. Banyak orang terhalang di koridor membicarakannya. Ketika Sekretaris Feng Shui Li melihat situasinya serius, dia langsung berseru, kamu masih bersenang-senang. Cepat dan tarik dia pergi. Beberapa orang di kantor yang jauh mendengar ini. Saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menonton kegembiraan lagi, dan segera bergegas keempat atau lima orang untuk bekerja keras bersama, berniat untuk menarik pria itu pergi. Titik-titik-titik. Tepat pada saat ini, pintu kantor terbuka sekaligus. Feng Shui Li muncul di depan pintu dengan serius, dengan marah. Apa ini? Siapa dia? Saya tidak tahu apakah. Saya berlari ke kamar mandi. Ketuk pintu dengan sangat keras sehingga Anda bermaksud untuk menghancurkan rumah. Beberapa orang di kantor Biro Pendidikan menjadi marah ketika mereka melihat kemarahan Direktur. Tentu saja, mereka semua memiliki mata besar dan mata kecil, dan tidak tahu harus berkata apa. Oke, ternyata kamu yang melakukan istriku. Aku akan bertarung denganmu. Suami Kian Lili melihat Feng Shui Li keluar, matanya tiba-tiba memerah, dan dia memanfaatkan kesempatan yang lain untuk melarikan diri dari tarikan semua orang. Itu adalah tinju lama yang menghantam wajah Feng Shui Li dengan keras. Sekretaris Feng Shui Li pucat ketika dia melihat ini, dan berseru, pegang dia. Beberapa orang di sekitar mereka juga bereaksi dan bergegas lagi, menarik pria yang telah menunggangi Feng Shui Li, yang ingin menghancurkannya. Jangan tarik aku, aku akan membunuh pesina ini. Pemukul kecil, berikan padaku, aku ingin hidup kalian berdua. Suami Kian Lili tampak gila dan berteriak. Feng Shui Li akhirnya berjuang untuk duduk dan menutupi hidungnya yang panas dengan tangannya. Dapat dikatakan bahwa air mata yang menyakitkan keluar. Tak lama kemudian, dia merasakan ada sesuatu yang mengalir dari jari-jarinya, dan dia segera menyingkirkan telapak tangan yang menutupi hidungnya. Sekilas, itu semua adalah darah. Feng Shui Li dapat dikatakan gemetar karena marah, dan dia dipukuli dengan darah di wajahnya di pintu kantor. Setelah berdiri, menutupi hidungnya dengan satu tangan, dan selalu menunjuk ke arah suami Kian Lili. Dia berkata dengan tidak jelas, oke. Kamu, kamu berani mengukul seseorang. Suami Kian Lili berteriak dengan marah, pukul kamu pantas mendapatkannya. Kamu pesina, aku akan mengotong pantatmu dan Kian Lili menjadi saus daging. Feng Shui Li sedikit gila ketika dia melihat pihak lain, dan dia sedikit takut di dalam hatinya. Aku tahu suami Kian Lili adalah orang gila, jadi mengapa dia harus terlibat dengannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Aku bisa bertemu orang gila seperti ini di mana-mana. Namun, Feng Shui Li juga tahu bahwa sudah saatnya untuk membiarkan orang lain melihat bahwa mereka berada dalam posisi yang buruk, dan mereka harus dibenarkan dan menolak untuk mengakuinya. Memikirkan hal ini, saya berkata dengan keras, saya katakan, jangan muncratkan darahmu. Saya hanya seorang rekan kerja dengan Kian Lili, Anda sangat omong kosong, saya akan menuntut Anda atas fitnah dan serangan pribadi. Anda menunggu untuk masuk penjara, beraninya kamu memukul penggaruk. Suami Kian Lili mendengar kemarahan itu dan berteriak histeris, Kian Lili, keluarlah padaku, aku tahu kamu bersembunyi di kamarnya. Aku mendengar suaramu tadi sekarang, jalan ini, aku tahu semua ombakmu menjadi abu. Kamu memberiku keluar, kita belum selesai, sama sekali belum selesai. Petik 2, Feng Shui Li menutupi hidungnya yang sakit dan menatap suami Kian Lili seolah-olah dia gila. Dia juga tahu bahwa pihak lain bukanlah orang beradab yang bisa berkomunikasi. Dia hanya melirik sekretarisnya, dan berkata dengan keras, cepat dan tarik dia. Keluar, lalu panggil polisi dan aku akan menuntutnya karena menyakiti dan memfitnah. Sekretaris Feng Shui Li mengangguk, diikuti dengan bekerja keras dengan beberapa orang di dekatnya, menarik pria itu dan menyeretnya keluar. Jangan tarik aku, Kian Lili, Kian Lili, kamu keluar, kita tak ada habisnya, tak ada habisnya. Meskipun suami Kian Lili mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan 5 atau 6 orang dan diseret sedikit. Titik-titik-titik, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara yang tidak menyenangkan datang. Titik-titik-titik, orang-orang di sekitar melihat suara itu, dan semuanya memiliki mata yang sedikit besar dan mata yang kecil. Beberapa orang muncul di antara kerumunan, dan pembicara berada di garis depan. Kekacauan di depanku membuat wajah orang itu sangat jelek. Titik-titik-titik, Liu, Wali Kota Liu, Feng Shui Li berkata dengan kaku ketika dia melihat pria itu. Titik-titik-titik, Orang-orang di sekitar Biro Pendidikan, tentu saja, tercengang. Adegan yang luar biasa secara kebetulan. Sebenarnya, dia dipukul oleh wakil Wali Kota Liu Zisan. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan Feng Shui Li, atau Liu Zisan baru saja datang. Liu Zisan berkata dengan wajah jelek, Feng Shui Li, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya, di mana akting ini? Feng Shui Li buru-buru berkata, tidak, Wali Kota Liu. Anda salah paham, saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Dia datang ke pintu kantor saya tanpa alasan dan tidak mengatakan apa-apa, dan meninju saya. Lihat hidung saya dan biarkan dia memukul. Itu semua darah. Selama percakapan, Feng Shui Li juga melepaskan tangannya dan membiarkan Liu Zisan melihat hidungnya untuk membuktikan keluhannya. Suami Kian Li Li mendengar kata-kata itu dan langsung berseru, Anda adalah Wali Kota. Itu hebat. Orang ini dan istri saya secara terang-terangan mengacaukan pria dan wanita di kantornya. Anda dapat bertanggung jawab atas saya. Liu Zisan mengerutkan kening, dan ketidakpuasan di wajahnya tak terlukiskan. Feng Shui Li buru-buru berkata, Wali Kota Liu, jangan dengarkan omong kosongnya. Istri saya dan saya hanyalah rekan kerja biasa. Kecuali untuk kontak sesekali di tempat kerja, saya biasanya tidak datang dan pergi. Siapa yang tahu di mana dia mendengarkan omong kosong, seperti orang gila, datang ke kantor saya untuk menyebarkan berita liar. Bukankah ini tidak masuk akal untuk membuat masalah? Wali Kota Liu, Anda tahu, gaya kerja saya selalu terkenal di kota ini. Petik 2 Suami Kian Lili mendengar kata-kata itu dan buru-buru berseru, Wali Kota. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku baru saja mendengarkan cukup lama di pintu kantornya. Kudengar istriku ada di kantornya. Mereka berdua masih di sana. Lakukan hal semacam itu. Sekarang istriku bersembunyi di dalam, dia sekarang ingin orang-orang ini menarikku, hanya untuk membiarkan wanita itu pergi. Kau adalah orang tua dari orang-orang kita. Jika kau tidak peduli, aku akan pergi ke balai kota dan melompat dari gedung. Kau harus memutuskan untukku. Ketika Liu Zisan mendengar kata-katanya mengerutkan kening, mengapa dia memiliki nasib buruk seperti itu. Pada saat yang sama, aku menatap Feng Shui Li dengan tidak senang, dan diam-diam berkata, Feng Shui Li ini benar-benar nyata. Melakukan hal ini di kantor pada siang hari, bukankah itu diisi dengan jerami? Tentu saja, Liu Zisan juga tahu bahwa Feng Shui Li adalah sekretarisku. Bahkan jika dia ingin berurusan dengannya, dia harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan sekretarisku, yang saat ini tidak terlalu nyaman. Memikirkan hal ini, Liu Zisan menoleh kesuamikian lili dan berkata, Kawan, aku masih belum jelas tentang masalah di antara kalian. Jika kalian memiliki masalah pribadi, lebih baik menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimanapun, ini adalah Biro Pendidikan. Jika kalian berteriak seperti itu, itu akan memengaruhi tatanan kerja normal Biro Pendidikan, tetapi itu tidak baik untuk kalian. Jika itu bukan masalah pribadi di antara kalian, aku sarankan kalian dapat pergi ke kota melalui jalur normal. Komite Inspeksi Disiplin melapor. Selama fakta laporan kalian jelas, kota akan menangani masalah ini dengan serius dan serius. Yakinlah, ketika Feng Shui Li mendengar ini, tentu saja hatinya bergetar. Jika masalah ini dibawa ke Komisi Inspeksi Disiplin, bahkan jika tidak ada yang dapat ditemukan, itu pasti akan memengaruhi promosinya di masa depan. Terutama sekarang, tahta direktur resmi akan memiliki peluang bagus untuk berganti. Jika dia didinginkan selama beberapa tahun, masa keemasan telah berlalu, dan benar-benar ada sedikit harapan untuk promosi di masa depan. Tidak, kamu tidak boleh membiarkan ini terjadi suamikian. Lily tidak puas ketika mendengar ini. Apa maksudmu? Minta dirimu untuk melapor ke Komisi Inspeksi Disiplin. Sungguh lelucon. Selama aku pergi dari sini hari ini, maka tidak akan ada bukti kematian. Pezina dan pezina tidak akan menunggangi leher dan pantat mereka lagi. Memikirkan hal ini, dia berseru dengan keras. Kalian pada dasarnya melindungi para pejabat. Jangan mencoba mendukungku dengan tongkat ke Komite Inspeksi Disiplin. Sekarang bajingan itu bersembunyi di ruangan, selama tidak ketahuan, kebenaran terungkap. Kita harus pergi ke Komisi Inspeksi Disiplin dua kali, bukankah itu bodoh bagi kita semua? Liu Zisan mengerutkan kening, tentu saja, sangat tidak menyenangkan ketika dia mendengar kata-kata tidak menyenangkan dari pihak lain. Tentu saja, dia juga cukup sakit kepala untuk pekerjaan rumah tangga yang bersih seperti ini, dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Feng Shueli diam-diam menggertakkan giginya saat ini. Bagaimanapun, sekarang sudah sangat besar. Tidak realistis untuk mencoba membungkam cucu Anda lagi. Lebih baik bertaruh pada kekayaan dan kekayaan. Sekarang pikirkanlah, dan segera katakan, Wali Kota Liu, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, saya bisa membiarkan dia menggeledah rumah saya. Semua orang di sekitar saya mendengar ini, dan pada saat yang sama, menatap Feng Shueli Kiki, satu persatu dengan mata besar dan mata kecil mengira mereka telah mendengar sesuatu yang salah. Liu Zisan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Direktur Feng, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Feng Shueli mengeluarkan sapu tangannya, menyeka hidungnya, dan mengangguk pada saat yang sama, dan berkata, Wali Kota Liu, tentu saja, saya tahu apa yang saya katakan. Sebenarnya, ini bukan salah saya. Kawan inilah yang sangat terjerat. Saya tidak mungkin. Itu karena perilakunya telah memengaruhi reputasi saya secara serius. Untuk membuktikan ketidakbersalahan saya, dan pada saat yang sama untuk membuktikan bahwa saya adalah anggota partai yang jujur, saya setuju untuk membiarkannya menggeledah rumah saya. Setelah itu, saya menoleh untuk melihat. Setelah suami Kian Lili berkata, Kawan, saya tidak tahu di mana Anda mendengar berita itu. Pesan-pesan ini mungkin memengaruhi penilaian Anda, tetapi bagaimanapun, Anda memiliki reputasi buruk pada reputasi pribadi saya. Dampaknya, apakah Anda tidak ingin menggeledah rumah saya? Saya dapat membiarkan Anda menggeledah. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan bukti yang meyakinkan, saya tidak hanya akan menuntut Anda atas cedera pribadi saya, tetapi juga menuntut Anda atas reputasi saya. Cedera serius, karena perilaku Anda telah memengaruhi saya begitu banyak sehingga saya tidak tahan. Anda harus berpikir jernih. Jika Anda masuk penjara, jangan salahkan aku. Itu milikmu. Suami Kian Lili terkejut dengan kata-kata Feng Shui Li, dan dia tidak menyangka Feng Shui Li berani menggeledah rumahnya. Apakah dia benar-benar begitu percaya diri? Atau apakah dia hanya mencoba menakut-nakuti dirinya sendiri? Membiarkan dirimu berdiri di belakang. Feng Shui Li melihat ekspresi di sisi lain menjadi sedikit malu, dan tersenyum bangga, dan terus bekerja keras. Apa? Apakah kamu takut? Jika kamu sekarang mengakui bahwa kamu terlalu nerotik, saya pikir itu antara suami dan istrimu. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh perasaan yang dalam. Kamu mengakui bahwa saya salah, pada saat yang sama kamu menyatakan bahwa saya akan memulihkan reputasi saya dan membayar saya sedikit lebih banyak untuk biaya pengobatan, dan itu saja. Jika tidak, hari ini kamu menunggu di pusat penahanan. Menginaplah di sini semalam. Petik 2. Aku, suami Kian Lili benar-benar takut. Dengan momentum Feng Shui Li, kamu harus tahu bahwa kebenaran Feng Shui Li tercengang, dan dia penuh dengan vitalitas, tidak seperti hati nurani yang bersalah. Apakah kamu benar-benar salah dengar? Tidak, namun, jika kamu membiarkan dirimu mencari, bagaimana jika kamu tidak dapat menemukannya? Bisakah kamu dalam masalah sekarang? Jika kamu memukul direktur biro pendidikan di depan umum, apakah kamu masih bisa mendapatkan makanan enakmu sendiri? Pria itu merasa malu, tentu saja dia berdiri dalam dilema. Melihat ini, Liu Zisan menggelengkan kepalanya dan berkata, kawan ini, karena kamu tidak dapat memastikan bahwa kekasihmu ada di ruangan itu, kupikir kamu masih harus kembali dan menenangkan diri. Terkadang ada yang salah dengan hubungan antara suami dan istri, atau setiap orang menemukan waktu yang tepat. Lebih baik duduk dan menyelesaikannya secara pribadi. Jangan membawa emosi ke lingkungan kerja. Kamu harus tahu bahwa Departemen Pemerintah memiliki aturan manajemen yang ketat untuk kebiasaan kerja mereka. Salah satunya tidak cukup baik dan memengaruhi masa depan kekasihmu di unit tersebut. Itu memengaruhi pernikahanmu dan mungkin memiliki efek lain padamu juga. Kamu pikir begitu. Ekspresi pria itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Dapat dikatakan bahwa kegigihan batinnya mulai goyah. Feng Shui Li melihat ini, dan hatinya sangat gembira, tetapi wajahnya tidak bisa diungkapkan, dan dia tetap menjaga wajahnya tetap tenang. Dia berkata, kesempatan itu hanya sekali. Lagi pula, kamu sudah tahu konsekuensinya. Aku tidak takut dengan bayangan miring. Kamu ingin mencari? Masuk saja. Setelah mengatakan itu, aku mengambil inisiatif untuk mengesampingkannya. Perasaan bahwa aku tidak takut orang lain mencari. Sekretaris Feng Shui Li melihat ini dan buru-buru menyebar, kawan ini, kamu harus mempertimbangkan keseriusan masalah ini. Seranganmu terhadap pemimpin sistem pendidikan sudah merupakan kasus pidana yang serius. Oke dalam kehidupan normal direktur kita, dan terutama menghargai tipe orang yang sangat terikat pada perasaan, kalau tidak, itu pasti akan cukup bagimu untuk minum sepanci. Jika kamu tidak terobsesi, kita hanya bisa memanggil polisi. Setelah berbicara, aku juga mengeluarkan ponselku, menambahkan sedikit ancaman. Pria itu benar-benar ketakutan dengan pemandangan ini dan berhenti berbicara, dan sekelilingnya sangat sunyi. Ketika orang banyak yang menonton Melon yang mengawasi Biro Pendidikan melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Tampaknya masalah ini benar-benar salah paham, tetapi sayangnya Feng Shui Li berbohong. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak dapat menahan tangis dan tawa. Feng Shui Li pergi bekerja seperti biasa, tetapi dia dipukul di pintu, yang merupakan ide yang buruk. Tetapi jika Anda adalah diri Anda sendiri, Anda pasti tidak akan bisa memaafkan pihak lain, membuat diri Anda begitu jelek, dan Anda masih ingin menepuk pantat Anda dan pergi, sungguh mimpi. Tentu saja, semua orang juga mengagumi energi Feng Shui Li pada saat yang sama. Kerusakan skala ini dapat dengan mudah diredam. Melihat julukan biasa, orang tua, oleh Direktur Feng, itu benar-benar bukan tangisan. Melihat Feng Shui Li telah saling menakuti, memperbaiki warnanya, berkata, kawan, apa yang kamu pikirkan? Pria itu mendengar kata-kata itu dan ragu-ragu sejenak, dan berkata, kalau begitu, kalau begitu bolehkah saya menelpon istri saya terlebih dahulu. Feng Shui Li langsung tersenyum dan berkata, ah, benar juga, kalau ada masalah, kamu bisa menyelesaikannya dengan tenang, jangan terlalu impulsif. Soalnya, kalau masalah ini, kamu sudah selesaikan dengan cara ini sebelumnya, kenapa tidak diselesaikan saja. Ini masalah besar. Sekarang, tidak hanya merusak reputasi kekasihmu dengan sia-sia, tapi aku juga mengukulmu dengan sia-sia tanpa alasan. Kenapa bisa seburuk itu? Setelah itu, aku menyekah hidungku dengan sapu tanganku sendiri dan berpura-pura menunjukkan ekspresi berduka. Suami Kian Li Li mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor telepon Kian Li Li, tetapi setelah beberapa dering, pihak lain menutup telepon. Dia menyiarkan lagi dengan ekspresi cangung, lalu menutup telepon lagi. Ada apa? Feng Shui Li sengaja bertanya. Suami Kian Li Li berkata, dia, dia tidak mau menjawab teleponku. Ketika Feng Shui Li mendengar ini, dia dengan cepat berubah menjadi ekspresi pahit, dan berkata dengan lembut, kawan, lihat, ini terjadi sekarang, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa pendekatanmu yang biasa dalam menangani masalah internal di rumah tidaklah tepat. Kehidupan pernikahan, jika kamu ingin harmonis, kamu harus belajar untuk menghadapi kontradiksi antara kedua belah pihak dengan tenang, tidak impulsif. Kamu harus tahu bahwa aku dan kekasihku telah menikah selama bertahun-tahun, dan sering terjadi konflik. Impulsif tidak menyelesaikan masalah, itu hanya memperburuknya. Apakah kamu mengerti, suami Kian Lili kali ini sadar, mengangguk tanpa daya. Feng Shui Li juga merasa lega ketika dia melihat ini, dan tersenyum, baiklah. Sekarang setelah ini terbukti sebagai kesalahpahaman, aku membaca bahwa kamu adalah kekasih Kian Ke, tetapi juga karena masalah keluarga, aku akan memaafkanmu kali ini. Ketika suami Kian Lili mendengar ini, dia menjadi malu dan berkata, itu mempermalukan pemimpin. Aku sangat impulsif tadi, aku tidak mengerti situasinya. Feng Shui Li menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Lagi pula, ini sudah berakhir. Jika kita harus berurusan denganmu, itu bukan tidak mungkin, tetapi itu benar-benar tidak dapat diperbaiki untukmu dan keluarga Kian-Kian. Bagaimana mengatakan kami juga rekan kerja yang bekerja di biro yang sama, dan ini terjadi pada keluargamu, yang tidak ingin kami lihat. Masalah ini, bahkan jika aku tidak beruntung. Begitu saja, suami Kian Lili mendengar ini, ekspresinya bahkan lebih malu, berkata, maafkan aku, pimpinan. Kamu lihat, aku memperlakukanmu seperti ini, kamu masih memperlakukanku seperti ini. Atau, aku akan menemanimu ke rumah sakit. Lihat, obatnya milikku. Feng Shui Li berkata, aku benar-benar ingin pergi ke rumah sakit, tetapi aku masih memiliki pekerjaan lain sekarang, dan aku benar-benar tidak punya waktu. Tidakkah kamu melihat para pemimpin komite partai kota menunggu di sini karena bisnismu? Sebenarnya, kamu tidak yakin, biro pendidikan kita bekerja dari siang hingga malam sangat sibuk. Untuk mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menemui dokter, jika ada tidak ada masalah besar di hidungku, bahkan jika ada masalah, aku benar-benar ingin mencarimu. Kau kembali dulu. Setelah mendengar ini, suami Kian Lili mengangguk dan berkata, terima kasih atas kepemimpinanmu. Aku pergi. Setelah itu, aku berbalik dan pergi. Ketika orang-orang di sekitarku melihat ini, mereka juga tahu bahwa insiden itu sudah berakhir. Meskipun Feng Shui Li sedang berbaring di atas pistol, akhir-akhir ini, Direktur Feng tidak beruntung, dan dia mengalami insiden seperti itu satu demi satu. Tampaknya dia harus benar-benar mencari peramal. Mari kita lihat sendiri, agar tidak memengaruhi karir masa depan. Nada dering yang menyenangkan berdering di koridor. Suami Kian Lili baru saja berbalik dan mendengar nada deringnya berdering. Kemudian dia berhenti, melihat nomor aneh itu, dan menggeser tombol sambung. Ah, ingatkan kamu, ada kompartemen tersembunyi di lemari besar kantor Direktur Feng, dan istrimu sekarang bersembunyi di dalamnya. Siapa kamu? Suami Kian Lili melotot mendengar kata-kata itu dan berkata dengan keras, apakah kamu mengirimiku? Pesan teks, Hei, hei, pada akhirnya, ada pemutusan sambungan di telepon selama nada sibuk percakapan. Semua orang yang mengira mereka telah meninggalkan tempat kejadian melihat pemandangan ini dan segera berhenti. Tiba-tiba saling memandang, aku tidak tahu apa yang diterima bocah itu lagi, berteriak. Suami Kian Lili berhenti sejenak, menoleh untuk melihat Feng Shui Li, dan berkata dengan keras, baiklah. Bajingan itu benar-benar bersembunyi di rumahmu. Aku bilang kenapa kau begitu murah hati. Kau punya satu di lemari besarmu. Kota-kota gelap, kan? Dia bersembunyi di dalam. Benar. Kau? Apa kabar? Begitu Feng Shui Li mengatakan ini, dia langsung merasa tidak bisa berkata-kata, dan wajahnya berubah dengan cepat. Jangan dengarkan omong kosong. Istrimu sama sekali tidak ada di rumahku. Dan aku, dan tidak ada yang tersembunyi di kamarku. Suami Kian Lili segera berkata dengan keras, kalau begitu kau membuka lemari besar itu agar aku melihatnya. Aku akan pergi jika aku melihatnya. Feng Shui Li pucat saat ini, tergagap aku, apa yang bisa kubiarkan, membiarkanmu melihat. Cepat dan keluarkan aku dari sini. Jika aku membuat masalah yang tidak masuk akal seperti itu, aku akan memanggil polisi. Ketika suami Kian Lili melihat wajah Feng Shui Li pucat dan tergagap, dia tidak tahu apa yang mungkin salah dengan lemari besar di ruangan itu. Seketika, ia menjadi marah, dan aku tidak mau, dan bergegas menuju rumah. Karena tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak saat ini, kau hanya bisa memastikannya dengan matamu sendiri. Feng Shui Li sangat ketakutan hingga ia berdiri. Jika suami Kian Lili menarik Kian Lili keluar dari lemari besar, ia akan benar-benar tamat. Feng Shui Li hampir terkondisikan. Ia memeluk yang lain dan berkata, kau tidak diizinkan masuk. Suami Kian Lili dipeluk oleh Feng Shui Li. Dapat dikatakan bahwa ia terbakar amarah, dan segera sebuah pukulan lama lainnya, yang mengenai hidung Feng Shui Li lagi. Feng Shui Li tidak pernah berkelahi sejak dia masih kecil. Meskipun hidungnya dipukul lagi, dan hidungnya sakit serta air matanya keluar, mengingat masalah ini memiliki pengaruh pada masa depan dan masa depannya, Feng Shui Li masih menggunakan kekuatannya untuk memberi susunya dan tidak melepaskannya. Sudah waktunya untuk tidak mengatakan apa-apa untuk membawa orang lain ke dalam rumah. Tetapi dia tidak bodoh dan tidak bisa terus dipukuli. Dia segera berteriak, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan pegang dia. Para pekerja kantor yang tercengang kemudian bereaksi dan bergegas bersama, memegang suami Kian Lili. Suami Kian Lili juga seorang manusia. Tentu saja, itu bukan lawan sekelompok orang, dan segera ditarik keluar oleh semua orang. Tapi dia masih berteriak, Kian Lili, kamu jalang. Aku tahu kamu bersembunyi di lemari besar. Kamu keluar untukku. Aku ingin hidupmu. Dan kamu, kamu pesina. Kita belum selesai. Tidak ada akhir. Kamu lepaskan aku. Bajingan itu bersembunyi di lemari besar. Kamu tarik aku apa yang kamu lakukan. Lepaskan aku. Petik 2, Feng Shui Li telah kehilangan luas perseginya saat ini, dan beberapa dengan histeris memanggil, bahwa dia keluar. Berhentilah membiarkan omong kosong, polisi akan menangkapnya. Aku akan menuntut orang lain atas cedera pribadi. Aku akan menuntutnya atas fitnah. Aku akan membiarkannya dia di penjara. Sekelompok staff pria, dari Biro Pendidikan bekerja sama untuk secara paksa mengeluarkan pria yang berteriak, desisan pria itu datang dari koridor. Dan orang-orang di sekitar Biro Pendidikan melihat kerumunan yang ramai satu persatu dengan ekspresi aneh. Orang-orang di kejauhan masih berbisik-bisik dan berbicara. Sekarang tak perlu dikatakan lagi bahwa saya mengerti bahwa mungkin tidak ada rahasia di kantor Direktur Feng. Rahasia manusia, dan kepala kian yang menawan. Itu, yang tidak dapat hadir saat ini, bersembunyi di ruang gelap lemari besar pada saat ini, wajah Liu Zisan jelek dan sekarat. Sekarang bahkan orang bodoh pun mengerti. Feng Shui Li dengan histeris menarik pria itu menjauh darinya, dan tidak mengizinkan orang lain memasuki kamarnya. Jelas bahwa ada hantu di lemari besar itu, kalau tidak, sepertinya dia telah menjadi manusia. Pertunjukan yang berani mencintai tadi semuanya dilakukan oleh Feng Shui Li. Ini drama lama, Liu Zisan bergumam dalam hatinya. Feng Shui Li juga sedikit pulih saat ini, diikuti oleh banyak keringat. Jika Liu Zisan tidak ada di sini, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mengandalkan posisinya di Biro Pendidikan, akan sedikit efektif untuk menekan masalah ini. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, Liu Zisan kebetulan ada di pihak itu, apa yang harus dia lakukan? Feng Shui Li merasa malu untuk beberapa saat, mengetahui bahwa dia tidak dapat berhenti berbicara. Dia berkata dengan sibuk, wali kota Liu. Jangan salah paham, orang itu hanya membuat suara yang tidak masuk akal, benar-benar tidak ada orang lain di rumahku, kamu harus percaya padaku. Liu Zisan menatap Feng Shui Li dengan dingin, dan berkata, apakah ada orang di rumahmu? Tidak praktis untuk memberitahuku. Namun, jika kamu punya waktu sekarang, pergilah ke rumah sakit dan lihat hidungmu. Bagaimana mengatakan kamu juga mendidik kepemimpinan senior Biro, tidakkah kamu berpikir bahwa gambar ini sangat terdistorsi? Setelah selesai, berbalik dan berkata, ayo pergi. Aku punya lebih banyak hal hari ini, rapat, mari kita bicarakan nanti. Setelah selesai, yang pertama berbalik dan berjalan pergi. Beberapa orang di sekitar Liu Zisan, pada saat yang sama melirik Feng Shui Li dengan Linglong, diikuti dengan menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi bersama Liu Zisan. Staff Biro pendidikan di sekitarnya juga merenung saat ini, mengapa mereka masih berdiri di sini menyaksikan kegembiraan itu. Kalau-kalau, jika Direktur Feng yang memulai kebakaran, bukankah dia akan mencoret-coret dan mengukul kelinci itu, dan kemudian dia akan sial. Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitar mereka segera berhamburan, agar tidak terbakar di gerbang kota dan mengenai ikan kecil mereka sendiri. Feng Shui Li berdiri sendirian di pintu kantor Direktur, dan menghabiskan waktu yang lama, diikuti oleh beberapa ekspresi Muna kembali ke kamarnya, dan menutup pintu pada saat yang sama. Ruangan itu sangat sunyi, suasana hati Feng Shui Li sangat buruk. Saya dapat membuat penampilan jelek yang besar di Biro Pendidikan kali ini, dan saya masih harus bertanggung jawab atas kepemimpinan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sebuah celah terungkap di lemari di lobi. Satu mata melihat melalui celah itu dan melihat situasi di rumah, mungkin terasa aman. Pintu lemari besar didorong terbuka. Kian Lili memegang pinggangnya dengan satu tangan sambil berkedut. Keluar dan berkata, Ya Tuhan, aku akan tersedak, apakah hantu itu sudah pergi? Feng Shui Li tampaknya tidak mendengarnya, tetapi matanya masih kosong dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kian Lili datang, dan ketika dia melihat wajah Feng Shui Li, dia terkejut dan berkata, wajahmu. Tidak, bajingan itu berani memukul tangan yang begitu keras dan melihatmu memukul. Coba aku lihat. Setelah berbicara, Kian Lili segera datang dan berencana untuk membantu Feng Shui Li melihat lebih dekat. Tetapi yang tidak diduga Kian Lili adalah Feng Shui Li mengulurkan tangan dan memblokir tangannya begitu dia mengulurkan tangan. Kian Lili terkejut, Feng Shui Li berkata dengan dingin, tidak ada yang istimewa di masa depan. Jangan datang padaku, Kian Lili mendengar ekspresi tertegun, dan kemudian menjadi dingin, dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu menyalahkanku? Feng Shui Li melirik Kian Lili dan berkata dengan dingin, jangan salahkan kamu. Apakah kamu menyalahkanku? Kamu tahu bagaimana suamimu melakukan ini hari ini dan betapa itu memengaruhiku? Tetapi, tetapi ini tidak dapat menyalahkanku. Kian Lili berbalik dengan kesal dan berkata, aku tidak memanggilnya. Apakah aku gila? Biarkan dia datang ke unit untuk berteriak dan menangkap, ini tidak baik untukmu atau aku. Feng Shui Li berkata dengan dingin, itu bagus. Itu tidak baik. Itu tidak masalah sekarang. Sekarang setelah semuanya menjadi begitu besar, kita tidak dapat mengabaikan beberapa pengaruh di masa depan. Aku pikir kita akan memiliki lebih sedikit kontak di masa depan. Feng Shui Li, apa maksudmu? Kian Lili berkata dengan tidak senang, dengarkan kamu. Apakah kamu ingin makan dengan bersih? Feng Shui Li berkata, tidak ada yang bisa dimakan dan dibersihkan. Hal semacam ini awalnya adalah keinginanmu. Aku punya keluarga dan kamu juga punya keluarga. Saat ini karena hal ini, hal itu telah menyebabkan kerugian besar bagi kita berdua. Jadi aku harap kita saling menjaga jarak sedikit, agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Ketika Kian Lili mendengar ini, matanya langsung merah, dan dia berkata, jangan gunakan kata-kata yang tidak berguna ini. Untuk membodohiku, apakah kamu pikir aku punya tujuan denganmu? Shui Li, jika kamu mau, aku cerai, kita benar-benar bisa bersama. Selama pembicaraan, Kian Lili datang dan memegang tangan Feng Shui Li. Cerai. Feng Shui Li mendengar ini mengerutkan kening dan menepis tangan yang lain, dan berkata, kamu bisa bercerai. Tapi aku tidak bisa bercerai. Kamu tahu situasiku. Cerai tidak mungkin. Kian Lili meneteskan air mata, tapi kamu tidak memberitahuku. Apakah kamu tidak punya perasaan padanya? Tidak bisakah kita benar-benar bersama? Feng Shui Li menghela nafas dan berkata, tidak ada emosi. Itu tidak berarti aku bisa bercerai. Tidak mudah bagiku untuk melangkah ke langkah ini. Pernikahan sangat penting bagiku. Dan bahkan jika aku bercerai, aku tidak akan bersamamu. Kau tahu kenapa? Benarkah? Kian Lili mendengar ini, terisak-isak rambutnya dengan tangannya dan berkata, itu sebenarnya, kau dan pria lain adalah sama. Sama halnya dengan hak di tanganmu. Ren, siapapun atau apapun, selama itu bertentangan dengan hakmu, kau dapat menendangnya. Paket, termasuk aku, ruangan itu hening sejenak, dan aku hanya bisa mendengar isak tangis Kian Lili dari waktu ke waktu. Feng Shui Li terdiam beberapa saat, mengangkat telepon, memutar nomor sekretaris, dan berkata, kamu pergi dan kunci akses keamanan di lantai lain. Sialan, selesaikan, datanglah ke kamarku. Setelah berbicara, aku menutup telepon dan menatap Kian Lili, yang terus-menerus menangis di samping. Dia ingin memberi pihak lain beberapa tisu dan membiarkan pihak lain menyeka air matanya, tetapi mengingat aku tidak bisa berhati lembut, aku hanya bisa mengeraskan hatiku dan berdiri diam. Cepat, ketukan pelan datang, Feng Shui Li berjalan ke pintu tanpa berbicara. Apakah ada, siapapun, suara sekretaris itu segera berlalu. Feng Shui Li membuka pintu, membiarkan sekretaris masuk, diikuti dengan menutup pintu, dan berkata, apakah tangga di lorong aman sudah dikunci. Sekretaris itu menganggup dan berkata, terkunci, hanya milik kita yang tersisa. Feng Shui Li menganggup dan berkata, biarkan ketua Kian melihat angin sebentar. Jangan biarkan siapapun menemukannya. Setelah turun, berjalanlah melalui pintu belakang dan bawa dia keluar untuk berputar-putar, cari kesempatan, kembali dari pintu utama, dan biarkan orang lain melihat. Sekretaris itu menganggup dan berkata, saya mengerti. Jangan khawatir, Direktur.